Ada kalanya rumah yang kita huni tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan akan ruang yang sesuai dengan jumlah menghuninya. Maka dari itu biasanya beberapa ruangan dalam rumah dibuat untuk dipakai bersamaan. Contohnya menyatukan ruang keluarga, ruang makan dan pantry sekaligus. Penyatuan ruangan tersebut tentu dapat mengurangi luasan dalam sebuah hunian dibandingkan dengan menempatkan fungsi ruang secara terpisah. Apalagi untuk Anda yang memiliki hunian yang tidak terlalu luas. Lain ruang tersebut, area lain yang masih memungkinkan untuk bisa berbagi ruang adalah kamar tidur. Karena keterbatasan akan luas rumah, sebuah kamar dapat digunakan oleh dua orang sekaligus. Caranya dengan menggunakan konsep bunk bed alias ranjang susun. Penyusunan vertikal yang digunakan oleh bunk bed dapat membuat sisa ruangan pada kamar bisa dimanfaatkan oleh fungsi yang lain. Seperti meja belajar ataupun lemari. Selain dalam segi fungsional, bunk bed yang Anda pakai juga harus memiliki sisi dekoratif yang menarik. Dengan adanya kedua aspek tersebut, suasana dalam kamar pun menjadi lebih menyenangkan. Contohnya pada desain bunk bed berikut ini. Bagi Anda yang memiliki lahan terbatas pada area kamar, konsep ranjang susun seperti ini dapat menjadi pilihan Anda. Bilas, Anda hanya akan melihat dinding berwarna merah, putih, dan hitam. Tapi ternyata, dinding tersebut adalah dua buah ranjang susun yang dapat dilipat. Elemen lain seperti tangga juga dibuat terpisah dan dapat dibongkar pasang. Praktis bukan? Nah, untuk Anda yang memiliki dua anak, ranjang susun ini dapat menjadi inspirasi. Desain ranjang ini dibuat simpel dengan sebuah tangga di sampingnya. Agar lebih menarik, Anda dapat memainkan elemen warna pada kasur dan alasnya sesuai dengan keinginan anak. Lain halnya dengan ranjang susun yang satu ini, desain simpelnya didukung dengan material kayu sehingga lebih terlihat vintage. Tangganya pun diberi tambahan berupa pegangan tangan agar lebih aman jika sedang menaiki tangga tersebut. Bahkan, jika masih kekurangan kasur, bunk bed ini memiliki kasur tambahan di bagian bawahnya. Tetap dengan memilih material kayu yang bernuansa vintage, ranjang susun ini didesain dengan sangat sederhana. Namun, permainan elemen dekorasinya lah yang menarik. Ranjang ini dibuatkan sebuah gorden dengan motif garis yang ditempelkan menyerupai jendela. Ternyata, bunk bed juga tidak selalu ditempatkan di area kamar. Contohnya, bunk bed yang satu ini. Sebuah sofa yang biasanya kita lihat berada di ruang tamu atau ruang keluarga juga dapat dialih fungsikan menjadi ranjang susun. Dengan sistem yang dirancang sedemikian rupa, sebuah sofa sekalipun dapat digunakan sebagai tempat istirahat yang multifungsi. Anda hanya cukup memilih di mana ranjang multifungsi ini ditempatkan. Smart idea Bank bed atau ranjang susun biasanya dibuat untuk anak-anak. Hal penting dalam memilih furniture ini untuk anak adalah faktor keamanan dalam menggunakannya. Tangga pada ranjang susun harus dibuat dengan tepat, misalnya dengan pegangan tangan yang aman saat akan menaikinya. Anak-anak pun seringkali memiliki mainan yang cukup banyak. Maka dari itu, storage tambahan pun dapat ditambahkan pada ranjang susun untuk meletakkan mainan-mainan anak yang biasanya berceceran di lantai. Kamar anak pun dapat lebih rapi dan nyaman. Dengan memilih bank bed untuk kamar tidur, Anda dapat menghemat tempat pada area kamar Anda. Sisa ruangan pada kamar pun dapat Anda fungsikan semaksimal mungkin dengan berbagai furniture lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.